hai oke teman-teman kali ini saya berada di hutan di hutan belantara ini di pedalaman Kalimantan Barat cepatnya Ketapang Kabupaten Ketapang ini pemilik pemilik kebunnya ini dia si kecil ya bakalan jadi youtuber cilik petualang cilik itu ada padi jadi disini bisa ditanam padi tuh padinya masih lumayan banyak dan disini banyak sayur-sayuran seperti terong asam jahe dan sunti itu istri pemilik kebun ini lagi bonggot cabai sangat indah sekali pandangan ini teman-teman Hai hutan belantara disini juga masih banyak kancil pijang rusa juga ada hai 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 burung-burung juga masih lumayan tuh ada suara burung tiu burung yang bisa bicara yang bisa dilatih untuk bicara ini jenis saya mau berburu tapi kondisinya juga hujan caranya mau cari burung yang agak besaran dengan sikit dari kendawangan itu burung apa itu teman-teman tas yang dulu itu ada burung itu yang berbunyi yang berhutimnya ini jauh sekali 8500 meter Adam ini masih jenis 250 sering bergerak terang tidak pakai tripod 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 jauh kalau pakai mata agak sulit juga tadi ini tadi gunung teman-teman jadi tidak pakai air cuacanya mendung gremis dan hujan tadi malam itu dia suara burung tiung kita lanjut lagi mudah-mudahan dapat buruan yang eh lumayan besar atau yang menarik kita lanjut nanti lagi Halo teman-teman disini ada burung anggang teman-teman yang lain daripada lari media enggangnya gila tadi ramai bener teman-teman sepuluh ekor lebih sepuluh ekor lebih teman-teman itu dia enggangnya di situ juga ada di bawah itu ah bahan itu ada ah dah lari tuh ah sayang tadi waktu kami keluar dah ini teman-teman apa mereka udah lihat kami ke teman-teman saya mau coba dekatin dulu ya sabar lari semua teman-teman sudah bunyi bunyi-bunyi enggangnya bunyi enggangnya teman-teman itu ada teman-teman tuh 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 itu ada tuh nah itu dia itu berunggang banyak teman-teman serius banyak bunyi cuman posisinya saya susah untuk datang ke pohon yang satunya yang sangat banyak ya oke kita jalan lagi ke sini kita coba deketin mudah-mudahan ada yang lebih dekat itu dia teman-teman besar sekali teman-teman cuman agak susah sih itu dia eh mana ya wah susah teman-teman ke lindung ke lindung itu ke lindung pohon kita cari yang agak deket itu dia itu dia terbang terus itu juga ada ah kabur kita cari lagi sangat susah teman-teman ada rupanya di sini masih ada teman-teman dia pindah ke pohon yang sebelah sana itu ada pohon besar cuman saya tidak bisa ke situ karena ya cukup lebat ini jadi mungkin kita tunggu di sini dulu karena dia biasanya mandir-mandir dari pohon sana terus ke sini ke pohon yang ini ke pohon yang ini deh satunya itu di sana pohonnya jadi kita coba tunggu di sini dulu barangkali nanti dia datang ke pohon ini lagi wah tadi banyak cuman saya salahnya waktu keluar dari itu dari apa dari dalam tuh dari dalam eh jalan jadi jalan kecil ke jalan besar ini eh kami tidak lihat lihat sedangkan dia cuman di sini nih tadi di pohon ini cukup banyak bunyi kepakan sayapnya itu sangat nyaring teman-teman karena burungnya besar teman-teman burung enggang dan saya terus terang baru ini juga agak lumayan dekat dan memang disinilah tempat burung enggangnya yang agak banyak teman-teman masih banyak di sini jadi buat para bodilers mari kita jaga bersama-sama kelestarian burung enggang atau burung rangkong gading ini jangan sampai ada pemburuan lagi karena memang populasinya itu udah mulai langka dan ini memang gunung saya lagi berada di gunung ada di dalam hutan ini bukit ini kepakan sayapnya terasa teman-teman karena burungnya memang besar itu bunyi teman-teman mari kita coba ke arah sana karena di arah sana itu juga ada yang di tepi apa di tepi rawa itu ada teman-teman banyak juga jadi mari kita kesana saja karena di sini yang di sini agak susah karena dia udah pindah ke sebelah sana dan kita ngejar yang di rawa mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi oke tonton terus videonya teman-teman oke teman-teman ini kami lagi menuju rawa jadi menurut di tangga itu yang ada di sini dia ada belibis teman-teman di rawa jadi kami mau coba datangin rawa dan jalannya cukup terjal teman-teman terus juga agak banyak batu kerikilnya jadi sebenarnya agak susah juga kami menuju spotnya teman-teman ini tanjakan sebenarnya cuman di video kurang jelas tanjakan padahal aslinya ini agak ini teman-teman banyak kerikil jalannya tidak terlalu bagus turun ya wah motor saja hampir tidak mampu teman-teman padahal ini motor mau dipan ini harus dipantu pakai kaki jadi memang spotnya memang agak ngeri teman-teman sepeda motor saja kalau tidak dibantu pakai kaki tidak mau jalan dah dan pemandangannya disini sangat asik sekali sangat indah oke teman-teman kami sudah di rawa ini rawanya kecil biasanya disini ada belibisnya banyak tetangga tetangga tapi saya tidak mendapati burungnya teman-teman mungkin dia di rawa satunya atau yang berikutnya lagi karena rawanya juga agak banyak disini disini sebenarnya spot mancing cuman sayang saya tidak bawa pancing karena tadi rumah bibik saya sudah terkunci ini teman-teman persis persis selipan dekat-dekat oke teman-teman barusan kedatangan burung ulang ini dia ini cuacanya memang agak mendung jadi tidak terlalu bersih ini lang teman-teman real lang ini hidupnya agak gelap karena cuaca yang gelap ini baru setengah perjalanan kami masih mau itu dia lari oke kami mau melanjutkan perjalanan dulu ini langsung di bawah apa ini lagi panin panin cabai lagi panin cabai lagi panin cabai apa itu bapak saya itu ibi ini ini pohon cabai ini pohon pohon pisang itu pantoknya kita menemukan lanjut lagi kerjalanannya oke guys ini ada burung yang apa namanya kelampiau burung yang bisa ngomong guys kata kami burung kelampiau tuh bunyi itu tuh teman-teman lihat sendiri kan burungnya ada dua ekor itu itu dia itu kepalanya ada garis kuning bisa ngomong ini teman-teman kalau kita latih bisa manggil pak haji Assalamualaikum Pancasila lumayan nih burungnya ada dua ekor tadi juga ada sebenarnya tapi lari udah lari itu ada ekor itu bunyi oke halo teman-teman semua jadi rencananya kami mau nge-zoom burung kelampiau kata kami di sini ini ada di atas teman-teman jadi ayo kita lihat dari dekat itu bunyi tadi dia tautan tautan itu teman-tautan tautan semuanya sei tautan tautan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati